Ini, berapa meter panjang? Ini 2 meter lebih, sudah bisa makan orang. Penemuan buaya di Kelurahan Majah, kota Bangkalan, diawali ketika seorang ngelayan, Legiman, warga sekitar rawa sungai perumahan Graha Mentari, saat hendak memeriksa jaring ikan yang dipasang beberapa waktu sebelumnya. Namun bukanlah ikan yang didapat, Legiman mendapati seekor buaya terjerat jaring ikan. Ia kemudian berupaya menggiring buaya itu ke arah tepian. Namun reptil jumbo itu malah kabur menuju kawasan permukiman nelayan yang hanya berjarak sekitar 100 meter dari lokasi ditemukannya buaya. Kepala BPBD Kabupaten Bangkalan, Geger Heri Susianto mengimbau masyarakat khususnya warga yang berada di garis tepi pesisir pantai ataupun rawa, agar lebih meningkatkan kewaspadaan setelah kemunculan buaya berukuran jumbo di pesisir rawa tepi barat kota Bangkalan. Saya giring ke pinggir, ke Solon sini, ya habis itu ditangkep rami-rami ini. Itu kena jaring nelayan, Pak ya? Kena jaring nelayan, cuma dia lari ke timur. Iya, kata Allah boleh. Berapa meter tadi? Ini 2 meter lebih, udah bisa makan orang. Ini baru pertama kali atau sebelumnya memang sudah pernah ada, Pak? Baru pertama kali, ini. Tapi memang sebelumnya sudah ada yang lihat ada buaya. Di sini belum pernah. Di sini belum pernah. Tapi proses penangkapannya berapa lama, Pak? Cukup lama. Bagi warga yang... Bersama 3 jaman. Warga, Pak, yang nangkep berarti ya? Ya, nelayan di sini tadi yang nangkep ada warga yang bantu. Saya sampaikan terima kasih ya kepada warga masyarakat. Karena atas bantuan warga masyarakat, buaya ini cepat bisa tertangani. Dan dikala itu kejadian, awalnya memang dari nelayan itu memasang jaring. Justru yang didapatkan adalah buaya. Nah, dengan sikapnya, teman-teman dari BBB Dedam-Damkar mendatangi TKP pada malam hari tadi ya. Jadi, saya tugaskan kepada teman-teman untuk segera eksklusi. Masukkan dengan kendaraan yang ada, pakai hiccup. Silahkan dibawa di tempat yang terdekat. Bisa ditempatkan di Satpol BP ataupun di BBB. Yang kedua, yang jelas setelah ini kita harus segera menelusuran ke tempat TKP. Apakah nanti ada perkembangan tambahan buaya atau tidak. Karena masalahnya selama ini, apa yang disampaikan teman dari BKJ tadi itu betul. Bahwa di Madura ini kita pernah yang namanya buaya muncul. Nah, secara tiba-tiba munculnya justru ada di bangkalan. Memang kira harus antisipasi, harus lebih waspada. Kita hanya mengimbau kepada semua warga, khususnya darah-darah dekat nelayan, agar lebih berhati-hati. Aduh, 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 bahaya, 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 gendul. Tidak, 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 tidak.